Ibu, kenapa sih kok kelihatannya bingung banget? Emang kelihatan saya bingung? Iya jelas dong. Gitu ya, iya sih saya lagi bingung sebenarnya. Ini apa? Emang ada apa? Ini apa? Kan kita pada ngambil baju nih, udah mau ditagi katanya. Ah itu mah biasa. Bahkan deg-degan juga kalau orang lu mau nagi. Cemas? Iya lah. Ibu, mesti mending bu, coba kalau saya itu bang emok tiap hari. Kenapa? Ya emok kan ibu tuh sendiri. Apa itu bang emok? Yang tiap hari setor lo bu baru emok sambil emok. Kalau kita gak bawa duit itu mata ibu-ibu, aduh. Oh yang itu ya, yang dari bang? Oh iya. Yang pada ngambil duit itu. Oh iya. Itu ada lagi ibu loh, yang paling saya cemasin. Ini ibu apa saya sih yang cemas sebenarnya? Sama ya? Dua-duanya. Oh sama. Sekarang ini ibu, ibu tau kan kecemasan saya yang paling-paling banget. Ini suami saya, kalau saya gak masuk TV, gak sukses. Gimana coba? Masa Allah. Soalnya saya udah janji, kalau saya sukses masuk TV, suami saya mau gantiin emokan. Masa Allah. Kita sudah mau tau sih ya, dia masih ngobrol-ngobrol aja. Ya Allah, kita tinggalkan lagi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bu. Sabar dah. Mudah-mudahan enggak. Aduh, bu. Saya juga bingung loh, saya juga cemas loh. Takut. Takut kenapa? Takut ibu-ibu ini ntar dimaharin sama Allah, kalau kayak begini. Iya, iya, ngerumpi mulu. Oh iya, kesannya jadi kayak gak bersyukur ya bu ya. Oh iya. Udah mau tau sih ya, ngerumpi. Kesannya jadi kayak gak ada Allah kalau cemas kayak gitu. Itu kan bukan ngerumpi. Apa? Makasih ya, bu. Astagfirullahaladzim. Kita mulai tau sih ya. Ibu mau kemana? Saking cemasnya sampe lupa duduknya dimana, Ustadz. Lama-lama lu. Bukan, bu. Salah, bu. Ini bawaan cemas. Takutnya lupa namanya siapa lagi nanti. Tanya dulu namanya. Nanya namanya siapa, bu? Saya. Bukan. Namanya siapa, bu? Saya. Ya ibu lah. Masa nama suami ibu. Namanya siapa, ibu? Ibu-ibu namanya? Ibu Tati. Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohabilalamin ketemu lagi di Islam Itu Indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Sedih banget pagi-pagi denger ibu-ibu udah pada sedih. Cemas bawaannya. Dan bahkan rasa cemas itu juga cuma Melanda ibu-ibu. Tapi anak muda, anak gaol yang di luar sana. Anak milenial bawaannya juga suka cemas. Galau, ujiannya takut ga bisa, takut ga dapet jodoh, takut ga dapet kerjaan. Ah ga asik. Selain ga asik juga bisa mendatangkan penyakit. Penyakitnya apa aja akan kita pelajari hari ini. Dan kenapa kita ga boleh cemas? Akan kita pelajari juga hari ini sesuai dengan tema kita. Harap-harap cemas. Apa ibu? Harap-harap cemas. Cemas bu. Begini, gini. Satu, tiga. Harap-harap cemas. Satu, tiga. Harap-harap cemas. Ya Allah. Harap-harap cemas bu. Bukan harap-harap emas. Ngarepin emas. Minta sama suaminya. Apa ibu? Harap-harap cemas. Ustaz, temanya menarik banget ya Ustaz. Begini, kecemasan itu wajar. Wajar. Karena satu dan lain hal, karena kadang-kadang orang cemas dengan keadaan. Cemas akan anaknya. Itu bentuk kasih sayang. Padahal ga perlu cemas ya. Allah sudah menjamin semuanya ya Ustaz. Allah sudah mengatur rezeki. Wa ma'aminda batim fil ardi illa Allah ya riska. Cuma dalam hal ini kecemasan itu biasanya terjadi karena sesuatu hal positif atau negatif. Nah, hal positif atau negatif. Nah, biasanya cemas itu apa saja. Dan kenapa ada kecemasan. Dan kenapa setiap orang merasakan cemas. Oke, siap. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Allahumma salli alai sayyidina Muhammad. Walai sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena Allah menganugerahkan kita kehidupan. Hidup di mana kita setiap perjalanan hidup kita. Mengandung banyak nilai kemuliaan. Karena ketika kita melakukan perbuatan. Senantiasa Allah nilai sesuatu itu. Dengan nilai yang luar biasa. Apa Ustazah? Apapun yang kita lakukan akan dinilai. Sekecil apapun Allah nilai. Ternyata kecemasan itu ada beberapa macam. Ada kecemasan yang timbul karena, mohon maaf disebut kecemasan ringan. Karena ketegangan yang dialami sehari-hari. Iya. Mendidik anak, membesarkan anak, kecemasan yang luar biasa. Itu dianggap ringan karena itu problema sehari-hari. Jemaah. Dan ada kecemasan yang sedang. Yang berfokus pada pemikiran. Mohon maaf Ibu pernah cemas tiap hari. Tiap hari. Makanya ada pembelajaran kehidupan yang namanya ujian. Ujian itu mengantarkan kita untuk bisa mahir. Betul apa betul? Sehingga ada orang diuji santai. Karena sudah berpengalaman. Dan ada juga orang diuji santai. Karena sudah mengadakan persiapan. Anak yang ujiannya hari ini. Tapi semalam belajar. Maka dia tenang hari ini. Tapi yang tidak belajar dan tidak mengadakan persiapan. Saya rasa dia mengalami kecemasan yang lebih. Dibanding orang yang ada persiapan. Betul apa benar? Coba lihat. Di antara ibu-ibu ini senang. Duduknya santai. Tapi ada ibu yang memegang tasnya. Kecemasan. Apakah tasnya aman atau tidak? Takut tidak aman. Berarti ada sesuatu di situ. Jamaah. Dan ada kecemasan yang sudah naik level. Ada ringan, ada sedang. Ternyata ada lagi. Yang kecemasan tingkatnya sudah masuk ke dalam kategori berat. Yakni karena persepsinya sangat sempit. Harusnya kita berpikir besar, luas. Karena kita punya Allah. Allah maha besar. Masalahku besar. Tapi Allahku maha besar. Terima kasih banyak istriku. Almarhumah. Yang senantiasa tidak pernah panik. Karena katanya. Abaku punya Allah. Selalu begitu. Aba punya Allah kan? Iya. Saya punya Allah. Hebat. Karena katanya kita punya Allah. Jamaah. Tapi ada yang lebih berat. Kalau ringan biasa. Sedang wajar. Berat mungkin kadang-kadang pasti orang mengalami. Karena mohon maaf pandangannya. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Lebih parah lagi. Inilah yang disebut panik. Tuh, dua, tiga. Panik. Apapun yang terjadi jangan panik. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mengendalikan diri. Kalau ada apa-apa di pesawat. Kita disuruh pakai sabuk pengaman. Supaya salah satunya. Supaya jangan panik dulu. Kalau semua berlari-lari di atas pesawat. Goyang itulah pesawat. Saking paniknya. Saking paniknya. Jadi kalau ada apa-apa. Jangan panik dulu. Santai, santai, santai. Rusak televisi. Dipukul-pukul TV-nya. Padahal kabelnya lagi goyang. Itu karena panik. Panik. Cemas. Cemas. Hati-hati. Bisa di luar. Makanya kita disuruh. Senantiasa untuk mengingat Allah. Padahal cemas itu karena takut yang berlebihan doang ya Ustadz ya. Bu apa tema kita hari ini? Harap. Harap. Cemas. Dan gak perlu takut karena ada Allah. Dan senantiasa ingatlah Allah. Masya Allah. Jazakallah ya Ustadz. Makasih. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah nih sekarang sudah kedatangan bintang tamu penyanyi juga ya. Suaranya bagus. Kalau nyanyi dangdut suaranya bagus. Masya Allah kita langsung panggil aja ke depannya ya. Ada Muhammad Hafiz. Hafiz silahkan ke depan. Ya walaupun sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hafiz pernah gak sih ngerasain cemas ketakutan dalam hidup? Dalam hidup? Dalam hidup pasti pernah ya setiap orang ya? Pernah. Pernah. Dalam hal apa biasanya coba? Mungkin waktu sekolah dalam waktu ujian kali ya. Ujian? Waktu ujian. Cemas takut salah takut gak lulus takut gimana gitu. Terus apalagi sekarang misalnya Hafiz nyanyi nih. Di suatu tempat gitu. Misalnya ada tamunya yang tamu-tamu besar atau tamunya ramai. Cuma ada rasa khawatir atau cemas. Ini kira-kira nyanyinya bisa bagus gak ya. Bisa menghibur gitu. Takut jelek atau takut gimana. Jadi ada rasa kayak gitu sih. Rasa seperti itu. Nah biasanya yang dilakuin apa? Kalau udah kayak gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh. Paling. Berdoa aja udah pasrah. Wah itu udah jurus. Udah puci paling ampuh ya. Yang penting lakukan aja yang terbaik udah. Lakukan yang terbaik Masya Allah. Dan juga yang Hafiz lakukan sekarang ini adalah mungkin yang terbaik yang Allah kasih. Karena bisa belajar sama-sama oleh guru-guru kita. Bener. Nanti kita belajar. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Boleh. Oke makasih ya. Tes dulu dong suaranya. Oh boleh dites suaranya. Tes dulu dong suaranya. Satu ref aja. Asik. Ada lagu apa? Apapun. Lagu apapun. Hai manusia. Hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tepuk tangan. Masya Allah. Mohon maaf. Terima kasih ya. Suara udah bagus. Itu masih cemas juga. Harusnya udah gak perlu cemas ya Ustadz ya. Bagus banget. Makasih Ustadz. Wah luar biasa. Suaranya bagus. Liriknya juga bagus. Makasih ya Hafiz ya. Sama-sama bangsa nih. Yuk kita pulang. Malah saya yang cemas jadinya nih. Saya panggil bintang tamu saya yang berikutnya. Jadi ini ada praktisi medis dan master hipnoterapi islami. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ada Kang Asep Bruder. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Kang Asep Bruder nih. Saudara laki-laki saya. Bruder. 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 Kalau perempuan sister jadinya. Kang apa kabar? Alhamdulillah sehatu al-afiyah. Masya Allah. Kang Kang kan ini hipnoterapi islami. Iya. Nanti Kang mau praktek juga. Tapi kan juga mungkin masih asing didengar di setiap orang hipnoterapi islami. Tapi pertanyaannya gini dulu Kang. Kita kan sedang berbicara mengenai kecemasan. Sebenarnya ciri-ciri orang atau bahkan anak milenial yang mengalami cemas yang berlebihan itu seperti apa menurut Kang? Iya. Mohon penjelasan ya Kang ya. Silahkan Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung to the point aja bahwa kecemasan itu adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang sedang hidup di dunia ini. Baik itu ibu-ibu, suami, istri, anak, guru, siapapun dikasih oleh Allah SWT kecemasan. Rasa cemas, rasa takut itu adalah sebuah kenormalan. Karena kalau orang tidak normal alias ada gangguan kejiwaannya tidak dikasih sama Allah rasa cemas dan rasa takut itu. Berarti rasa cemas dan takut itu baik atau tidak? Normal atau tidak? Normal. Yang tidak normal adalah cemasnya berlebih, takutnya berlebih, berlebihan. Karena apa bisa takut berlebihan? Karena kita sok tahu kepada Allah SWT. Nah ciri khas orang yang sedang cemas yang pertama adalah apa kira-kira? Satu berdebar-debar hatinya, jantungnya berdebar. Namanya takikardi dalam bahasa medisnya. Yang kedua tergesa-gesa. Biasanya orang yang sedang cemas, sedang panik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pucat biasanya. Kemudian keringat dingin, betul? Keringat dingin, kemudian berdebar-debar. Kemudian tiba-tiba kaku dan mulas kadang-kadang. Kadang-kadang ingin seperti siapa tadi Mas Hafid. Ketika ujian katanya tiba-tiba cemas, ketakutan. Tiba-tiba yang dirasakan apa? Ingin pipis. Nah itu sebuah kejadian mekanisme secara medis. Tidak hal yang aneh. Tidak sebuah hal yang aneh. Siapapun yang sedang takut, cemas, panik, berlebihan, pasti akan mengalami hal yang sama. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah orang yang hebat itu orang yang enggak pernah cemas? Bukan. Orang yang hebat adalah orang yang ketika cemasnya datang, takutnya dan paniknya datang, segera langsung bisa memperbaikinya, menetralkannya secara cepat. Dengan apa itu tentunya? Yang paling utama adalah dengan memahami secara medisnya, psikologisnya dan yang paling 70 persen adalah dari ketauhidannya. Kenapa cemas? Satu, takut dinilai jelek oleh manusia. Betul? Takut disangka, ini orang kayaknya enggak bisa. Ini orang kayaknya bodoh. Ini orang kayaknya sombong. Ingin dinilai oleh manusia. Takut disangka bodoh. Takut disangka enggak punya. Takut disangka tidak kaya. Nah itu ketika seperti itu maka akan terjadi ketakutan dan kecemasan. Jadi intinya adalah untuk menanggulanginya secara umum adalah bagaimana kita samputkan kepada Allah SWT untuk mengendalikannya. Ini secara tawhidnya. Bahwa semua yang ada di sini ini ketika Bapak, Ibu dan para guru-guru kita yang saya hormati itu berada dalam kondisi di depan seperti ini. Maka samakan bahwa di semua apapun jabatannya apapun, apa namanya, ini kostumnya apapun, sebanyak apapun hartanya di dalam hadapan Allah. Di hadapan Allah semuanya sama kecuali yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang paling lebih mulia di sisi Allah SWT. Dan yakinlah bahwa ketika untuk mengendalikannya secara tawhid adalah bahwa aku Allah dan dia. Artinya apa? Saya yang berbicara di sini Allah yang menakdirkan saya bicara di sini. Kemudian Bapak, Ibu yang menakdirkan duduk di depan sini. Para pemirsa yang ada di ruang mendengarkan suara saya. Allah juga yang menentukan dan menakdirkan sedang mendengarkan suara saya. Jadi sama-sama adalah yang mengetahuinya, yang menggerakannya, yang mendetakkan jantung kita adalah Allah SWT. Di sisi Allah bisa dikendalikan perasaan takut itu. Bisa dikendalikan semuanya ya. Jadi sebenarnya cemas itu normal, yang normal itu cemas yang berlebihan. Dalam hipnoterapi islami ada caranya pasti nanti ya? Insya Allah ada caranya nanti. Kita jadi penasaran hipnoterapi islami seperti apa. Kang nanti praktek ya. Insya Allah. Eh kan kan saya mau nanya, gimana tadi yang ibu yang tadi dua orang? Itu cemas apa gak kira-kira? Betul itu cemas, satu kecemasan itu ketakutan dengan sesuatu terlalu cinta kepada sesuatu. Selain kepada Allah, melebihi cintanya kepada Allah yang pertama itu yang bikin cemas. Yang kedua, takut kehilangan sesuatu melebihi takut kehilangan Allahnya. Kecintahan dan kehilangan yang berlebihan. Nah dengar buh tadi. Tapi tenang, nanti ada solusinya. Solusinya nanti ada insya Allah. Kang, terima kasih ya. Iya mas. Nanti kita praktek sama-sama ya. Insya Allah mas. Terima kasih Kang, silahkan duduk. Jamaah. Jadi nanti Jamaah yang ada di studio dan juga Jamaah yang ada di rumah. Kita akan sama-sama melakukan praktek hipnoterapi islami. Penasaran seperti apa? Makanya jangan kemana-mana tetap di islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silahkan Nas. Hati resah yang mengganggu fikiranku karena kamu. Dalam fikiranku mengganggu renganku. Harap-harap cemas dalam hati berharap. Cinta yang luas, kan berbalas. Harap-harap cemas dalam hati berharap. Cinta yang luas, kan berbalas. Hati resah yang mengganggu fikiranku. Terima kasih.